disini sudah selesai masalah namun lupa masalahnya selalu selesai masalahnya selesai masalahnya selesai masalahnya selesai masalahnya selesai masalahnya selesai masalahnya iya betul biar ada inspirasi misalnya kayak gini coba-coba pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengurangan disebut blablabla A, T, B, Soa C, Butir Soa D, Naskah E, Instrument ya karena kita sedang membahas tes ya semuanya jadi jawabannya tes jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana baik itu pengukuran kualitatif maupun kualitatif sejauh mana kemampuan besar dalam memahami materi yang telah kita berikan itu yang sebut dengan tes nah umumnya tes itu dibagi dua ada yang bagi dua dulu lah ada tes objektif objektif nanti ada tes non-objektif umumnya yang kita pakai gitu di nih objektif objektif misalnya contohnya pilihan ganda soalnya non-objektif contohnya soal urayan nih contoh sederhananya ya dan urayan pun sebetulnya ada dua ada urayan yang siparnya objektif juga ada yang non-objektif gitu kawan-kawan ya sejak sederhananya gini non-objektif gitu oke itu terkait dengan tes gitu ya ada tes objektif sama non-objektif nanti semua tips sama formatif masuk kemana oke kita bahas di pertemanan berikutnya ya oke lanjut soal nomor dua disini selesai dengan sebuah masalah namun sebuah masalahnya menyebabkan selesai dengan sebuah masalahnya yang sebuah masalahnya jadi semuai pus solusin biar apa iya betul biar sudah sih gitu kan soalnya kayak gini nih berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang baku adalah kecuali kecuali yang dia akan kecuali A menyusun spesifikasi ke tes B menulis tes C menolak A tes D melakukan uji coba tes E menentukan tujuan tes yang mana nih oke kawan-kawan dalam membuat tes dalam menyusun tes gitu ya ada langkah yang harus kita tempuh jadi tes itu dibuat tidak sembarangan gitu ya jadi ada ada beberapa langkah yang harus kita tempuh satu sebelum tes itu dibuat kita harus menyusun spesifikasi tes menyusun spesifikasi tes yang ini nih apa yang capek nah jadi sebelum kita membuat tes itu kita harus menyusun spesifikasi tesnya spesifikasi tes untuk apa spesifikasi tes tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lama kebahasa Nah baru setelah disusun spesifikasi tesnya kita tentukan kita buat langsung menulis tes buat tes jadi nggak langsung langsung buat soal kemahagi sekarang nih buat soal ini telah dulu disusun dulu spesifikasinya gitu baru ditulis setelah ditulis diterah dulu jadi sebelum diberikan langsung diberikan jadi nggak langsung nggak bikin soal kemudian berikan kepada peserta di nggak gitu kawan-kawannya nggak semudah yang dibayangkan ternyata ya makanya atau kepada kawan-kawan Oh sorry gaya bukan ya Enggak maksudnya jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta kita kan suka Bagaimana gitu perasaannya ya karena ternyata membuat tes itu tidak serta-merta kawan-kawannya jadi disusun dulu spesifikasinya ditulis tesnya kemudian ditelah setelah ditelah nggak langsung diberikan di uji coba dulu di coba dulu di kalau misalkan kita mau memberikan tesnya di kelas A kita coba kelas B saya kan gitu baru setelah dicoba kita menentukan uji tujuan tesnya apa eh sorry menentukan tujuan nah ini bukan di sini nih ini wrong karena yang ternyata yang kecuali itu yang ini ya berarti yang lain bener jadi sebetulnya ada sembilan langkah gitu kalau nggak salah dia satu menyusun spesifikasinya setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes setelah ditulis kita telah tesnya setelah di uji coba setelah di uji coba diapain ya kan nanti dapat tuh hasilnya nah yang kelima itu adalah dianalisis dianalisis ya dianalisis menganalisis menganalisis putus tes menganalisis jadi hasilnya menganalisis putusnya putus tes ada soal mana saja nih yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh sedikit gitu itu dianalisis setelah dianalisis baru kita perbaiki memperbaiki tes jadi nggak langsung dikasih diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata banyak persennya nggak bisa jangan berapa persen yang nggak tuntasnya dihadap satu materi yang berikan atau suatu beberapa soal yang diberikan itu kita perbaiki kawan-kawan kemudian yang ke-7 setelah di kita berbaiki kita baru merakit tes lagi buat lagi setelah dirakit 7 yang ke-8 itu adalah baru melaksanakan tes tuh ternyata kawan-kawannya sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya gitu dan yang ke-9 terakhir itu adalah menafsirkan hasil tes baru setelah dilaksanakan kan kita tahu tuh hasilnya gitu kan maka baru disaptirkan disapsirkan hasil tesnya gitu kan kawan-kawannya jadi sebelum kita membuat soal-soal nih sebelum membuat soal tes kita itu harus menentukan dulu spekasi spesifikasi spesifikasi tesnya hitam menyusul spesifikasi tesnya baru menulis tadi tulis di telah dulu mana nih misalkan ada dikit contoh sedikit kecilnya takut ada penulisan tanda tanda baca yang salah misalnya kayak koma titik kemudian operasi penjuplahan keperluan kalau dalam matematik itu kan ya atau kuadratnya harus terus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya baru kita uji coba di tes itu di kelas tersentuh baru ditunggu setelah dicoba dikanalisis hasilnya sedang desis kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki baru merakit selakit baru melaksanakan tuh jadi tidak langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kemudian dan hasilnya dia ditafsirkan jadi kalau begitu jawaban yang lewatkan yang ditinggalkan yang kuocowali itu adalah yang eh begitu kan kawan anzin ini sedih mantap jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini kawan-kawan ya disusun dulu spesifikasinya ditulis ditelan di uji coba kemudian di analisis diperbaiki dirakit dan dilaksanakan tes lalu ditafsirkan hasilnya gitu next number three nah langkah awal dalam pengembangan dalam mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama langkah sebut dapat dilakukan dengan cara blablabla A menetapkan menetapkan spesifikasi tes B menulis T C mengalah tes B melakukan uji coba tes E mengalami sebut soal nah pertama ya udah kita ada pidulis yang semuanya bus solusin berapa iya betul biar sederhasi gitu kawan-nya Oke kawan-kawan di sebelumnya sudah mengatakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes jadi tes itu kan tidak diberikan kemudian begitu saja kita harus dia menyusun spesifikasinya kemudian atau menyusun atau menetapkan boleh nih kemudian ditulis kita ditulis ditelan baru dicoba di alisis gitu kan nah sampai diberikan tes dan dia ada ditafsir ganasinya nah langkah awal dalam menguat tes itu berarti apa ya tadi menetapkan spesifikasi dulu jadi sini dulu kawan-kawan ya jadi ditentukan akan dulu meletapkan spesifikasi tes menyusun spesifikasi atau biasa dikenal ini silahnya dalam blues blueprint test blueprint test kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya itu untuk apa ini biasanya isinya itu urayan yang menunjukkan urayan yang menunjukkan yang menunjukkan soal aja ya Oh capek Indonesia yang menunjukkan keseluruhan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu blue screen tuh diantaranya di dalam menyusun tes ini Oke tulis aja dalam menyusun spesifikasi tes itu spesifikasi tes atau blueprint test itu kita harus disini nah menentukan tujuan itu menentukan tujuan tes tujuan untuk apa tes itu nah disini ternyata jadi ketika kita akan membuat itu ditentukan tujuannya untuk apa misalkan mendekat mengukur indikator berapa kade berapa gitu kawan-kawan setelah ditentukan tujuannya kita menyusun kisih-kisih nah kisih-kisih itu dari sini menyusun menyusun kisih-kisih kisih 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 tes soal kisih-kisih soal itu kawan-kawan ya jadi ternyata ada di langkah pertama langkah awal gitu adalah menyusun spesifikasi tes jadi menyusun kisih-kisih masuknya ke menyusun spesifikasi tes setelah nah sebelum menyusun kisih-kisih kita tentukan dulu tujuannya gitu kemudian kita menentukan bentuk tes bentuk tesnya mau apa mau apakah mau pilihan ganda atau mengurayan gitu mau lisan mau wawancara atau gimana gitu ya baru ini menentukan panjang tes panjang tesnya lah mau bagaimana kalau bahasa Indonesia harus paka panjang gitu ya atau mau hot mau laut segitu kawan maksudnya nah ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal jadi sebelum kita menyusun tes itu sebelum menyusun soal sebelum menyusun kisih-kisih juga kita harus menyusun spesifikasi tes yaitu spesifikasi tato yang biasa dikenal dengan blueprint tes biaya biasanya isinya tentang urayan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes apa saja hal yang semirkinya ke tujuannya untuk apa kemudian kita untuk kisih-kisih bentuk tesnya mau bagaimana pilihan ganda perurayan panjang tes mau bagaimana nah hal ini untuk apa untuk memudahkan di fungsinya ini dalam memudahkan membuat membuat atau menulis soal karena terkadang kita akan kalau membuat soal itu sulit gitu ya kayak makin membuat soal di sini juga sulit gitu ya eh hanya supaya mudah ditubuh disusun dulu kisih-kisihnya tujuannya untuk apa ditentukan tujuannya Oh tujuannya supaya misalkan kalau memahami bagaimana instrumen tes gitu dibuat kisih-kisihnya bentuknya semoga gimana oh pilihan ganda panjangnya gimana mau khot ini loat kita maki masih setengah senah sedang serang saja ini ya gitu kawan-kawan sen jadinya jadi mantap kalau mantap next jadi kisih-kisih itu menyusun kisih itu ada di langkah pertama sama gitu ya yang berikutnya number four nang terakhir maka hanya berbagi empat soalnya dulu insya Allah next akan maka kita buatkan di sosok yang lebih khot nah untuk kasus SKB pedagogik langilinya gitu ya berikut melakukan tujuan penting pemberian tes nah tes itu di jujur tadi kan ada tujuannya kecuali apa A mengetahui tingkat kemampuan sedidik B menggol ketumbuhan dan perkembangan kemampuan sedidik C mengdiagnosis kesulitan belajar sedidik eh mengetahui hasil pembelajaran yang mana nih jadi ternyata kawan-kawan Oh enggak ada ya Oh ini benar semua yang enggak ada Oh yang enggak nyarung ya ini pertama tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan sedidik tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan sedidik masuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan sedidik sama bisa ya mendiagnosis kesulitan belajar tuh kan di video sebelumnya sudah maki bagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar salah satunya melalui tes ini itulah sebabnya tujuan tes adalah mendiagnosis sulit dan belajar sedidik kemudian mengetahui hasil pembelajaran tentu dong nah berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no no aja biar kecapai pencapaian kurikulum tuh sampai ke kurikulum nantinya kurikulum sekolahnya pencapaian kurikulum gitu yang keenam itu adalah mendorong pesadilik belajar mendorong untuk mendorong peserta didik belajar karena kalau nggak ada tes pesadilik malas belajar gitu jangan kan ada tes nggak ada tes ada tes aja sudah mas belajar kan bisa diri kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kan ya SKS makanya steam kebut semalam katanya gitu-gitu nah dengan adanya tes itu mendorong peserta didik belajar jadi setidaknya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi pembelajaran tes tes nah dengan demikian memaksa mereka untuk membaca untuk belajar terkaitkan yang ketujuh adalah mendorong peserta didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik yang lebih baik Kenapa karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka otomatis dong dia harus merefleksi dia akan merefleksi dirinya sendiri kenapa nilai saya kecil ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas tidak bertanya kepada guru kepada pertanyaan kepada teman dengan adanya tes maka dia akan mendorong mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih dia akan fokus lagi itu kan luar ya Ansen ini jadi seri mantap